Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dilaksana baik-baik aja. Sesuai judul, di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas misteri kasus kematian Tangmonida. Dan di video kali ini kita udah sampai ke part 9. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu supaya kita bisa ngikutin kasusnya bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Di episode yang kemarin, gue sempat ngebahas beberapa kejadian aneh yang terjadi dan terekam media pas upacara penghormatan terakhir kepada jenazah Tangmonida yang digelar 3 hari berturut-turut di sebuah gereja di Bangkok. Acara itu dihadiri oleh keluarga dekat, teman, dan semua kerabat. Tapi ada informasi tambahan bahwa sebenarnya pihak keluarga Tangmonida itu ternyata sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk acara tersebut. Acara itu diinisiasi oleh seorang artis Thailand lain yang bernama Aum Bacarapa. Do ini juga salah satu teman Tangmonida semasa hidupnya. Jujur awalnya gue sama sekali gak tau ya Do ini siapa. Tapi setelah gue kepoin, ternyata Do ini adalah orang yang sangat-sangat terkenal guys. Karena kalian bisa lihat akun Instagramnya aja followernya udah hampir 14 juta. Dan sekaligus menjadikan akun Instagram Doi adalah akun Instagram yang paling banyak difollow di Thailand. Selain itu, Doi juga punya 3 juta followers di Facebook, bisnis restoran, toko aksesoris, merk parfum pribadi, dan masih banyak lagi. Selain itu, Doi juga menjalanin karirnya sebagai artis, memeranin banyak serial TV, dan juga film layar lebar. So, karir Doi ini bener-bener bersinar dan malang melintang di entertainment Thailand. Makanya Doi bisa membiayai acara tersebut selama 3 hari berturut-turut yang kalau diperkirakan menelan biaya sampai miliaran rupiah. Ya gimana enggak ya, biayanya buat sewa gedung, dekorasi, sound system, lighting, konsumsi, media dan pers, dan segala macem. Dan ternyata semua biaya itu berasal dari kantong pribadi milik Aum Bacarapa. Sama sekali tidak ada satu endorsement pun di acara itu. Sedangkan Ibu Tang Monida sama sekali tidak mengeluarkan uang satu peser pun untuk acara penghormatan kepada anaknya. Tapi bukan berarti Ibu Tang Monida ini tidak punya uang sama sekali ya. Karena semeninggalnya Tang Monida, semua aset dan warisan serta harta dari Tang Monida ini akan jatuh sepenuhnya ke tangan Ibu Panida. Karena Ibu Tang Monida ini adalah satu-satunya keluarga kandung dari Tang Monida yang tersisa. Ayah Tang Monida udah meninggal kurang lebih sekitar satu tahun yang lalu. Dan Tang Monida ini sama sekali tidak punya saudara kandung. Tang Mo juga pernah menikah di tahun 2013 sampai tahun 2015 dengan seorang aktor dan peserbak bola bernama Tono Pakin. Tapi pernikahannya itu cuma bertahan selama dua tahun dan mereka sama sekali tidak dikaruniai keturunan. Dan anak Tang Mo yang sekarang itu bukan anak kandung tapi itu adalah anak dari Getik manajernya yang sudah diangkat anak oleh Tang Mo. Anak itu bernama Ister bahkan saking cintanya Tang Mo kepada anak Getik klaim asuransi penanggungan jiwa Tang Mo itu diatasnamakan Ister. Jadi nantinya yang berhak untuk menerima pencairan dana klaim asuransi jiwa Tang Mo itu adalah anak dari Getik ini. Jadi beda ya guys yang menerima semua aset dan harta warisan dari Tang Mo ini bukan Ister tapi Ibu Panida. Tapi khusus untuk klaim asuransi penanggungan jiwa Tang Mo itu akan jatuh ke tangan anak Getik yang bernama Ister. Tapi tetap aja lumayan ya at least 1-2M pasti dapet lah. Nah selesai rangkaian upacara penghormatan kepada jenazah Tang Mo Nida itu Ibu Tang Mo Nida ini sempat mengadakan sebuah konferensi pers dimana dia disitu ditemenin sama dua pengacaranya. Dia memberikan pernyataan bahwa dia setuju untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada jenazah Tang Mo Nida tapi selain itu Ibu Tang Mo Nida juga memberikan ancaman kepada semua netizen yang memberikan fitnah kepada dirinya. Karena Doi mulai sadar kalau selama ini banyak banget netizen dan warga Thailand yang ngomong kalau Doi itu satu matre menjual anaknya senilai 13M dan lain-lain. Jadi sekarang Doi itu mulai merasa terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan semacam itu. Doi bilang kalau Doi itu sepenuhnya tulus membantu menyelesaikan kasus ini untuk keadilan anaknya. Nah sekarang kita pindah topik ya gue pengen fokus buat ngebahas hasil otopsi pertama dari jenazah Tang Mo Nida dimana disitu ada 11 titik yang dianggap janggal selama proses penyidikan. Gue bacain ya 11 bagian itu adalah kening gigi mata pipi tanda leher memar dada bawah leher luka di kaki betis dua jari dan pakaian yang dipakai Tang Mo Nida malam itu. Hmm banyak juga ya? Tapi ternyata sebenarnya ini tuh udah dikurang-kurangin dimana seharusnya ada 22 titik tapi setelah dieliminasi jadi tinggal 11 titik aja. Dan selama proses pemeriksaan lanjutan yang kedua ini akan dilakukan sekitar kira-kira 19 tes lagi kepada jenazah Tang Mo Nida dan kasus ini sudah tidak ditanganin oleh kepolisian Thailand lagi tapi dilimpahkan ke institusi lain bernama DSI Department Special of Investigation Kecurigaan masyarakat tentang adanya pengaruh intervensi dari hasil penyidikan kepolisian yang kemarin itu sekarang sudah gak berlaku lagi karena kasus ini sudah tidak ditangani oleh kepolisian Thailand selain itu disampaikan juga dari hasil otopsi yang pertama itu sama sekali tidak ada gigi yang patah tidak ada memar bekas pukulan di wajah dan itu cuma kotoran dari sungai Chow Praya yang menempel di wajah Tang Mo Nida yang membuat efek seolah-olah mukanya memar selain itu juga tidak ada goresan dari logam dan warna hitam di bagian kepala Tang Mo Nida itu dihasilkan karena cuaca bangkok yang sangat panas beberapa hari itu dan juga ada pengaruh dari lumpur dan kotoran yang ada di sungai Chow Praya sekali lagi sedangkan luka-luka di bagian tubuh Tang Mo Nida yang lainnya misalkan di bagian lutut disitu banyak goresan bisa jadi itu akibat dari usaha Tang Mo Nida yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya pada saat jatuh ke sungai itu selain itu dokter gigi yang memeriksa Tang Mo Nida juga bilang kalau yang patah itu bukan gigi Tang Mo Nida tapi cuma finirnya aja nah ini agak berkebalikan sama apa yang diceritakan sahabat terdekat Tang Mo yang bernama Casper yang sempat gue bahas di beberapa video gue sebelumnya disitu Doi sempat live di instagramnya dan Doi cerita kalau memang beberapa waktu yang lalu Tang Mo Nida itu sempat mengalami sebuah kecelakaan yang membuat dia kehilangan giginya jadi dia pakai gigi palsu dan pastinya kalau gigi palsu itu akan mengalami pembusukan yang lebih cepat dibanding gigi asli karena mungkin nempelnya itu gak sekuat kayak gigi asli ya apalagi Tang Mo Nida itu baru ditemukan sekitar hampir dua hari setelah dia jatuh ke sungai itu dan ini sangat kontradiktif dengan informasi yang disampaikan oleh aktor senior bernama Eka Pun yang sekaligus Doi menjadi volunteer pada saat proses pencarian jenazah Tang Mo Nida dan Doi adalah orang pertama yang menemukan disitu Doi lihat dengan jelas bahwa bagian kepala Tang Mo Nida banyak memar-memar oh iya BTW Mr. Eka Pun ini sekarang udah mulai menghilang dari media bukan karena Doi berbohong ya guys tapi karena Doi mulai mendapat ancaman karena ada beberapa orang yang kurang setuju dengan kemunculan Mr. Eka Pun ini di media masa yang pertama adalah ada seorang dokter yang merasa bahwa seorang volunteer atau suka lelawan yang membantu proses evakuasi sebuah jenazah itu tidak pantas dan melanggar kode etik ketika Doi menceritakan kondisi jenazah itu di media masa itu gak boleh guys yang kedua adalah Doi ini mulai mendapat ancaman kalau misalkan Doi mulai ngomong sembarangan lagi di media masa tanpa ada buktinya Doi ini bisa dituntut secara hukum jadi si Mr. Eka Pun ini sekarang udah mulai mundur dan menarik diri dari media guys makanya sekarang Doi ini udah mulai jarang kelihatan dan sekarang Doi jadi kayak agak pasrah gitu ya bukan karena Doi takut tapi apa yang Doi diusahakan itu udah maksimal nah sekarang ini kan proses otopsi yang kedua itu sedang berlangsung dan penyelidikan lanjutan juga sedang berjalan warga Thailand itu meminta untuk salah satu dokter forensik yang punya kredibilitas yang bagus dan dipercaya sama masyarakat Thailand untuk ikut terlibat dalam kasus ini tapi sayangnya ternyata dokter itu menolak untuk mengotopsi ulang jenazah tamunida gue bakal bahas ini di next episode so stay tune di channel gue jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax